Halo brand, kembali lagi di Amanda Channel Nah ini kemarin ada yang heboh-hebohnya Yang ini warga Lamongan bikin pesawat Dan dikabarkan akan diresmikan oleh KSHU Ataupun jajaran KSHU brand Atau jajaran dari TNI Angkatan Udara Wow, wajib kita apresiasi Pertama-tama wajib kita apresiasi terkait pembuatan pesawat Yang dirancang bangun perlu waktu bertahun-tahun Tapi ya Allah hasil Ini TNI Angkatan Udara memberikan klarifikasi Terhadap warga Lamongan yang bikin pesawat Dan melakukan supervisi dan sosialisasi aturan Gak boleh brand buat pesawat buat terbang kesana kemari Di Indonesia itu ada aturannya Seperti itu ya brand, jangan berkecil hati Boleh berkarya, boleh membuat pesawat Tapi harus ada aturannya Mulai dari keselamatan, sudah teruji atau belum Nanti baru terbang jatuh Bagaimana bercanda Nah terkait heboh-hebohnya warga Lamongan Yang membuat pesawat kemarin TNI Angkatan Udara akan melakukan supervisi dan sosialisasi Mengenai aturan penerbangan terkait pembuatan pesawat terbang Jenis short take off and landing atau stool Oleh Suyanto, 42 tahun warga Lamongan, Jawa Timur Nah Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara Kadis Pen AU Marsma Indan Gilang Buldansyah Mengatakan berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI atau Tentara Nasional Indonesia Salah satu tugas TNI AU yakni melaksanakan berbagai Pemberdayaan wilayah pertahanan udara Tugas ini adalah suatu implementasi dalam bentuk dukungan terhadap segala bentuk inovasi Dan kreativitas masyarakat di bidang pemberdayaan wilayah pertahanan udara Bapak Indan kepada Kompas.com Jumat tanggal 17 kemarin menyebutkan TNI Angkatan Udara melalui FASI atau Federasi Aerospot Indonesia Akan melakukan supervisi dan sosialisasi aturan-aturan penerbangan Agar operasionalnya dapat berlangsung dengan aman Dan memenuhi standar keselamatan sesuai aturan penerbangan yang berlaku Pesawat buatan Suyanto warga Lamungan ini Diklaim mempunyai kecepatan hingga 180 km per jam Cukup-cukup lumayan kencang Kemudian ukuran panjang pesawat ini 7 meter Dan lebar 9 meter dengan kapasitas 2 orang penumpang Nah Bapak Indan menunturkan TNI Angkatan Udara Mengapresiasi karya Suyanto di dunia kedirgantaraan Indonesia Dapat apresiasi nih Pak Suyanto oleh Kadis Penau Kami juga mendukung kreativitas Pak Suyanto Tugas kami adalah memotivasi dan mendampingi Agar pesawat mendapat sertifikasi kelaikan terbang Kata Bapak Indan Bren Nah di sisi lain Indan memastikan TNI Angkatan Udara Tidak punya rencana meresmikan pesawat terbang buatan Suyanto Mimin ulangi ya Bren TNI Angkatan Udara tidak punya rencana meresmikan pesawat terbang buatan Pak Suyanto ini Karena di media-media ya sudah heboh katanya mau diresmikan TNI Angkatan Udara Tidak mungkin ya belum lah Belum-belum-belum gimana ya Bren Belum saatnya Mungkin perlu diperbarui dan diperbaiki lebih baik lagi Hal itu ditegaskan Indan dalam respon kabar bahwa Kepala Stab TNI Angkatan Udara Atau KSAU Marskal Fadjar Prasetyo Akan meresmikan pesawat itu TNI Angkatan Udara tidak punya rencana Membeli ataupun meresmikan keberadaan pesawat tersebut Jadi jangan berkecil hati ya Bren Dipastikan TNI Angkatan Udara Tidak punya rencana membeli Ataupun meresmikan keberadaan pesawat buatan Pak Suyanto Asal Lamongan ini Karena membuat pesawat itu prosesnya jauh lah Bren tidak sembarangan Bisa terbang langsung disertifikasi Langsung bawa penumpang terbang ke sana kemari Nggak boleh Diberitakan Suyanto merancang pesawat terbang jenis TUL Di Ciamis, Jawa Barat Pesawat ini kemudian dibawa pulang ke kampung halamannya Di Lamongan, Jawa Timur Seluruh proses mulai dari desain hingga perjalanan Dilakukan oleh Suyanto Seorang diri di kampung halaman Sang istri Desa Cintajaya Kecamatan Lakbuk Ciamis Sebelum kembali dirakit di Lamongan Sebagai pesawat Lebih dahulu dipersiapkan Seperti sayap, baling-baling Roda Agar mudah diangkut dalam truk Dan Pak Suyanto menegaskan Pesawat jenis TUL yang dibuatnya ini Sudah siap diterbangkan Ia hanya perlu menunggu uji kelayakan Dari pihak terkait Sekaligus selanjutnya menyusul pembuatan identitas Untuk pesawat Saat ini semuanya masih dalam proses Ucap Suyanto pada tanggal 15 Disampaikan Bapak Suyanto pada tanggal 15 Dan tanggal 17-nya TNI Angkatan Udara langsung memberikan Klarifikasi Terkait TNI Angkatan Udara Tidak akan meresmikan Ataupun membeli pesawat tersebut Jangan berkecil hati Terus berkarya Seperti itu Nah, brand itu tadi pembahasan admin Ini seputar media netizen pelesenan 2 Heboh geger terkait Keberadaan pesawat Buatan lamungan TNI Angkatan Udara langsung turun tangan brand Bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silahkan jerat-jerat di kolom komentar Terima kasih telah menonton!